Intro Wakil Ketua DPRD Provinsikal Tim Dodi Rondonu secara resmi difonis 14 bulan penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah oleh Hakim Tipikor Samarinda pada Rabu 28 September kemarin. DPRD Provinsikal Tim Dodi Rondonu secara resmi difonis 14 bulan penjara selama 1 tahun dan 2 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah dengan setentuan apabila denda tersebut tidak dibayar-bayar dengan redan-redan selama 2 bulan. 5. Memerintahkan akan terdakwa ditahan dalam pertahanan negara. Dodi bersama ketiga rekannya yakni M. Nurdin, Astrian Shah, dan Yohanes Marudara dinyatakan bersalah atas kasus korupsi berjamaah yang merugikan negara sebesar 6,6 miliar rupiah pada pos DPRD Bontang periode 2002-2004. Jangan diserahkan kutip rupa, satu, sepasang baju, training harga dan warna trium di Cidadania di Srim, Aksad, 012345, 6-723 rupa, satu tempat berpain, merek, buka, duke, diserahkan dari Aji, 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 Bida Sedang yang diagendakan sejak pukul 9 sempat molor hingga jam 12.30 lantaran keempat terdakwa belum hadir dalam persidangan. Sidang tersebut dijaga ketat oleh 140 personil dari aparat kepolisian bersenjata lengkap. Selain itu, ratusan orang dari organisasi pusat hubungan masyarakat juga tampak hadir mengawal jalannya persidangan. Usai sidang, kuasa hukum Dodi Rondonu mengaku akan mempertimbangkan fonis yang diberikan kepada kliennya. Mengingat, keempat terdakwa masih punya waktu satu minggu untuk mengajukan banding. Meski kasus tersebut dianggap telah usai, namun tidak menutup kemungkinan kasus tersebut akan kembali menyeret tersangka baru. Demikian, eksposkal tim melaporkan. Terima kasih telah menonton!